besok kalau Tuhan disinginkan, kalau Tuhan Yesus disinginkan kita berdeka, siapa yang mau tolak? Tidak sedikit saja, jadi kalau masyarakat saya minta, kalau mau untuk kami berubah, kalau mau untuk kami berdeka, kita siapkan kita, siapa yang mau tolak? Tidak perlu pakai senjata, tidak perlu pakai alat-alat lain, kalau Tuhan Yesus berdeka pasti berdeka, tapi sekarang bagaimana tanggung jawab kita generasi yang akan datang, mereka bisa mengisi kemerdekaan itu atau tidak? Mereka harus berita, supaya bisa mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Saat ini kami inginkan untuk pemuda-pemuda tunjukkan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan minum untuk merusak tapanan makanan online, kalau bisa dihentikan. Tunjukkan ke kita, kita punya adik-adik, kita punya anak-anak, supaya mereka bisa sekolah baik. Kalau memang dibutuhkan, tidak perlu ada polres, saya juga siap. Dan bila perlu, saya dengan kamu punya anggota di mana-mana kami taruh senjata dan kami mengajar. Kami ke sekolah-sekolah, kami mengajar saja. Yang penting, kita kerjasama bahwa kita aman di sini. Ada masalah, kita selesaikan baik-baik, tidak perlu rusuk-rusuk. Kita tunjukkan bahwa kita mampu, tidak perlu rusuk. Yang terakhir, Selepas dari kegiatan ini, demo yang dikatakan damai, Kemarin atau tadi, Setelah saya dapat selebaran dan tadi kami apel, Saya bimbang dalam hati, Saya ragu masyarakat damai, masyarakat dobiya ini bilang damai pada tanah sisi. Ternyata kalian datang, kalian tunjukkan kepada saya, Kalian bisa sampaikan aspirasi secara damai. Saya selalu kepada kalian. Dan saya minta, Setelah daripada ini pulang pun harus damai. Kita tunjukkan oleh sahabat bahwa kita tidak terima polres, Berarti kita harus aman di tempat kita sendiri. Itu masalah pembina. Saya tidak bisa jawab. Masih aspirasi ini, hari ini dibicarakan, Hari ini juga pasti mereka tahu. Walaupun aspirasi secara terpulis tidak diberikan kepada saya, Tapi media semua ada. Mereka akan tahu, Bahwa masyarakat dobiyai tolak pembangunan koran. Kalaupun nanti ada aspirasi terpulis, Saya akan lanjutkan ke Kapolres, Dan Kapolres akan lanjutkan ke depan. Tapi kalaupun tidak ada, Mereka akan tahu, Mereka akan tahu. Sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Selepas daripada ini, Kalau pulang, Injinkan kami untuk bawa pasukan semua pulang, Baru kalian di dalam pulang. Dan, Saya mohon supaya bisa damai, Bisa aman. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan, Yang nanti pemerintah pusat bilang, Wah, ternyata di sana tubuh-sibu, Kita harus datangkan pasukan. Tentukan itu, Bahwa kita bisa aman. Aspirasi mau disantai kan kebebas. Itu bebas. Tapi ini itu saja yang kita bapak-baikan. Bipin yang kurangnya, Saya mohon maaf, Dan saya terima kasih untuk semua yang menghadiri tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Aponsek, Terima kasih telah menanggapi, Yang kami harus garis bawahi, Yang kami harus garis bawahi, Terima kasih kepada Bapak Aponsek, Untuk, Surat penerbangan yang berserahat, Tolong teruskan kepada hal keborus, Dan akan tolong lanciskan ke Kepulauan Poguang. Terima kasih. Yang berikut, Tentang Kapolres Perbiaya, Kemudian tentang, Posto Kemanyusiaan dari, Pemerintah, Kita kami berikan waktu kepada Jeper, Untuk menanggapi, Tentang provinsi keoportenya, Kami akan datang, Di lain waktu. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati